IMP, 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 Indonesia meraihkan perjalanan opus Indonesia. IMP, 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 Indonesia meraihkan perjalanan opus Indonesia. Dan Romo Pendeta Simon Filantropa yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Ini yang saya paling angin sama Pendeta Simon. Baik, juga saya sampaikan kepada Pak Lydia, Natalia, dan beberapa arah partisipan yang telah hadir. Dan pada saat ini, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 telah membabah secara pandemi di seluruh dunia. Hampir tidak ada mendapat 230 negara yang terkena wabah. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa kita adalah satu negara yang religius, negara yang beragama, dan kita memiliki sesuatu yang beradab. Maka kita tidak perlu harus mengkhawatirkan, tetapi kita juga harus waspada. Dan pada hari ini, hari Kamis 14 Mei 2020, merupakan satu hari yang sangat istimewa. Karena pada hari ini, pagi tadi ada doa kebangsaan yang diikuti oleh semua unsur agama. Kemudian juga ada anjuran dari Paus Franciscus. Dan oleh karenanya tidak berlebihan kalau pada saat ini, mari kita saksikan bersama-sama kurean dari apa yang dimaksud dengan oleh Paus Franciscus. Bapak Suci Paus Franciscus, pada tanggal 6 Mei yang lalu, mengajak semua orang beriman dari semua agama apa saja untuk berpuasa sehari penuh sesuai dengan ajaran, tradisi, dan filosofi iman dan agamanya masing-masing. untuk memohon pada Tuhan agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Paus mengumumkan itu karena dan menyetujui tentu karena permohonan dari Higher Committee of Human Fraternity untuk mengadakan Day of Prayer for Humanity. Sekali lagi, hari doa, kuasa, dan amal kasih. The Pontifical Council for Interreligious Dialogue telah mengumumkannya pada 6 Mei yang lalu untuk dilakukan oleh kita semua pada tanggal 14 Mei 2020. 14 Mei 2020, hari doa, kuasa, dan amal kasih sesuai dengan tradisi, filosofi, iman, dan agama masing-masing dari umat manusia seluruh dunia. Baik, terima kasih. Berikutnya, ada satu hal yang juga perlu saya sampaikan, bahwa ternyata juga masalah COVID, masalah bencana, masalah penyakit, ternyata juga sudah banyak dikupas oleh para semua, hampir semua kitab suci. Bukan hampir semua, tapi semua kitab suci itu ternyata telah mengupas. Padahal kitab suci-kitab suci yang ada sekian ratus tahun yang lalu, baru sekarang. Itu terbukti. Seperti satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Lukas 21.11. Di antaranya berbunyi bahwa kita sudah diberikan satu warning, di mana-mana akan terjadi satu gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan, dan wabah penyakit. Nah, oleh karenanya, apa sikapnya, bagaimana yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, khususnya dari teman-teman, saudara-saudara kita dari perspektif Katolik. Oleh karenanya, saya perkenalkan narasumber utama kita pada saat ini adalah Diakon Ferdian, dari agama Katolik. Dan saya juga tidak lupa menyampaikan selamat untuk ditasbikan menjadi Romo. Saya persilahkan Diakon untuk memberikan satu paparanya. Baik. Terima kasih, Pak Oto. Ini saya awali dengan doa, atau bagaimana, Pak? Doa dulu, Pak. Oh, iya, iya. Doa dulu. Oke. Marilah, saudara-saudari semua, kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara dan iman saya sebagai seorang Katolik, dan saya persilahkan saudara-saudari semua, turut berdoa dengan cara dan keimanan masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus. Amin. Allah, Bapak, Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Ibu. Kami syukuri, rahmat, beragaman, kesempatan yang berdoa dan Kudus. Khususnya juga pada kesempatan kali ini, dalam acara ini, kami tidak berada di perspektif satu sama lain yang mempercaya dan juga semakin memperjelas tujuan hidup kami sebagai manusia, memuliakan Engkau, memuji menyembah Engkau dengan cara dan keimanan kami masing-masing. Ya Tuhan, semua doa ini kami adukan padamu dengan perantahan Kristus Bapak kami ada di surga, dimuliakan namamu dan datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ambilah selanjutnya seperti kami pun menampungi yang bersalah kepada kami dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Amin. Oke. Baik, saudara-saudari selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Sore hari ini cukup menarik dan bagi saya ini pengalaman yang luar biasa. Bisa bertemu dengan saudara-saudari semua melalui media online ini. ini kesempatan ini juga saya pertama-tama mengucapkan terima kasih Toro Agus yang sudah mengajak saya untuk belajar mengenal saudara-saudari semua juga mengenal bagaimana memang persatuan dan kerjasama dari semua orang yang berkehendak baik adalah perlu sekali untuk mewujudkan kebaikan bersama. Khususnya di tengah ya situasi pandemi seperti ini. Yang ya dalam tanda kunci memaksa kita semua untuk ya pertemuannya sekarang demikian secara online. Nah saudara-saudari semuanya ini saya akan membagikan sudut pandang saya terkait bagaimana situasi pandemi ini dimaknai sebagai suatu anugerah seturut ini tema yang memang diangkat di Indonesia merayakan perbedaan ini. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu sudut pandang. Jadi nanti apabila ada yang ingin bertanya menanggapi saya kira sangat baik sekali karena akan memperkaya kita semua. Semakin orang punya banyak sudut pandang maka terbukalah jalan menuju kebijaksanaan menurut saya. Baik saya hendak membicarakan tentang COVID-19 ini sebagai suatu anugerah dengan titik bijak adalah realitas kita semua sebagai manusia. apapun keyakinan kita apapun suku bangsa kita tapi yang sudut pandang yang dapat kita ambil pertama-tama yang paling sama dan real adalah bahwa kita semua adalah manusia dengan segala keunikan dan keperbedaan kita. Nah tapi kalau kita lihat bersama bahwa manusia ini tidak pernah dia hadir hidup sendiri. Jadi artinya dia eksistensinya di dunia itu selalu punya cabang-cabang relasi. Atau saya nyebutnya ini sebagai aspek relasional manusia. Nah aspek relasional manusia ini yang akan menjadi titik bijak kita untuk melihat bagaimana COVID-19 ini ternyata bisa juga di satu sisi yang lain dipandang sebagai anugerah. Oke baik poin yang pertama adalah aspek relasional manusia ini bahwa manusia ini secara nyata memang berrelasi itu perlu selalu untuk dilihat atau dipertimbangkan. Karena manusia ini sederhananya hidupnya selalu timbal balik dengan sesama dengan lingkungan dengan alat pencipta itu sifatnya timbal balik. Nah maka bagaimana manusia tumbuh bagaimana masa depan manusia itu selalu ditentukan salah satunya dengan bagaimana dia membina atau memaknai aspek relasinya ini. Bahwa dunia tidak diisi dengan hanya dirinya sendiri. Tapi ada pihak-pihak lain ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Itu pentingnya untuk menyadari bahwa manusia memiliki aspek relasional. Dan kalau kita lihat secara luas bentuk relasi manusia itu tertuju secara nyata itu terkepada empat sisi. Yang pertama sisi yang spiritual itu artinya relasi manusia dengan yang ilahi. Selalu punya. Yang ilahi ini kemudian dimaknai secara masing-masing seturut iman. Kalau saya sebagai seorang katolik yang ilahi itu saya sebut sebagai alat penunggal Bapak Putra dan Rukus. Tapi yang paling inti adalah manusia punya aspek spiritual, relasi spiritual dengan yang ilahi. Nah yang kedua kemudian aspek sosial. Jadi jelas manusia dengan sesamanya. Dan yang ketiga ini adalah aspek ekologikal. Nah ini ekologikal ini tampaknya jarang digunakan dalam bahasa Indonesia. Tapi maksudnya adalah relasi manusia dengan lingkungan. Lingkungan hidup. Ekologi maksudnya. Jadi manusia punya sisi relasi dengan ekologi. Dan relasi yang keempat adalah bahwa dibalik semua itu manusia sebenarnya juga perlu membangun kesadaran diri atau relasi ke dalam. Nah itu ya kemudian disebut sisi personal. Jadi ada empat dimensi relasi manusia. Yang spiritual, yang sosial, yang ekologis atau ekologikal dan personal. Semua itu terkait. Dan saya meyakini bahwanya ketika seseorang mau bertumbuh mau menjadi dewasa ini empat relasi itu yang perlu untuk didalami disadari. Dan juga memang seturut apa yang disampaikan oleh ini seorang rahib terapis namanya Thomas Merton bahwa no man is an island. artinya tidak ada seorang pun yang seperti pulau terpencil. Jadi pulau kan terpisah-pisah. Tidak ada. Artinya kalau manusia ini mau tumbuh dan berkembang, relasi-relasi itu perlu direnungkan. Perlu direfleksikan. Tapi kemudian masalahnya bahwa pada umumnya manusia setiap hari dipenuhi dengan pemikiran untuk dirinya sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan terpenuhi? Itu memang tidak salah. Tapi kalau orang mau berfeksi ambil jarak nah itu perlu dilakukan sehingga relasi itu perlu direnungkan. Sementara manusia setiap hari ya pikirannya sudah penuh dengan kesibukan sehari-hari. Itu yang susah. Nah kemudian saudara-saudari semuanya sisi berkah atau anugerah dari COVID ini meskipun kita tidak bisa juga menghindari bahwa memang COVID ini sebagai satu bencana tapi kalau kita memperlukan lebih dalam sebenarnya COVID-19 ini memberi waktu kepada orang untuk memikirkan bentuk-bentuk relasi itu. Bagaimana relasiku dengan Tuhan sesama lingkungan dan diriku sendiri. Meskipun pertama manusia ini kadang ketika COVID ini datang ketika Jokowi siapa menurut itu bilang selamat datang corona di Indonesia itu orang terguncang terguncang kaget tapi kemudian banyak tulisan-tulisan di media sosial orang-orang mulai membagikan bagaimana COVID ini di tengah sana itu juga memberi waktu kepada orang untuk bertanya pada dirinya sendiri mengevaluasi diri dan juga mengevaluasi cara hidup selama ini. Memang kadang manusia baru bisa bertanya merenung kalau ada sesuatu yang mengucang dan itu terjadi. Dan saya kira juga kita semua tergugah untuk melihat sebenarnya apa makna dibalik COVID ini. Nah dan satu hal yang bisa kita tarik bahwa sebagai sebuah ramad as a grace pandemik ini membawa kita waktu kita tergugah untuk melihat model-model relasi kita selama ini. Relasi manusia pada umumnya dengan Allah sesama lingkungan dan lingkungan. Oke saya mulai yang pertama dari aspek spiritual. Aspek spiritual ini dari sudut pandang iman katolik bahwa saya kira juga di semua hampir semua yang berkeyakinan menyatakan bahwa Allah adalah seorang mencipta. Dan kita manusia adalah ciptaan. Allah yang mahu kuasa itu menciptakan langit dan bumi dan manusia ini di antara ciptaan-ciptaan yang lain posisinya istimewa. Karena ia memiliki rahmat akal gudi hati nurani dengan tidak bebas. sehingga kalau dalam iman katolik ditekankan dengan jelas bahwa manusia ini dipasrai kuasa untuk mengelola alam ciptaan. Dan itu hanya dipasrahkan kepada manusia. Manusia itu disebut rekan kerja alam untuk mengelola ciptaan. Supaya apa? Supaya manusia sendiri sampai kepada Tuhan dengan hidup di tengah ciptaan-ciptaan. Jadi ciptaan yang lain itu diciptakan bagi manusia agar manusia sampai kepada alam. Itu menurut tradisi Ignasian. Bahwa manusia ini posisinya istimewa dan segala ciptaan itu bisa dikelola oleh manusia untuk menyampaikan sampai dia pada alam. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa ada kecenderungan di dalam hati manusia untuk mengeksploitasi, menguasai, berlaku seakan-akan menjadi Allah begitu kalau bahasa saya. Jadi dia ini hanya manusia ini mengelola tapi kemudian seakan-akan menjadi Allah bagi apapun itu. Dan ini tampak misalkan nantinya dalam misalkan relasi dengan lingkungan dan segalanya. Untuk manusia ini ada kecenderungan itu untuk menguasai, 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 bincangkan tentang ini. Tapi itu seakan-akan sekarang orang diingatkan lagi bahwa hidup manusia ini ternyata ciptaan juga diantara ciptaan-ciptaannya. Nah itu perlu dapat menjadi satu perspektif orang untuk melihat relasinya dengan Allah. Yang kedua adalah relasi sosial. Sosial itu kata dasarnya sosius atau teman. nah ini jadi orang ini sebenarnya adalah teman atau sosius bagi yang lain. Tetapi kita tahu saya kira juga kita juga bisa masuk dalam kecenderungan bahwa orang kemudian menjadi superior. Kemudian menjadi solidaritas yang harusnya mundaran daging itu akhirnya bisa kalah. Nah kemarin saya ikut di refleksi 2 tahun bom Surabaya 13 Mei ini seorang anggota akun ras mengatakan bahwa ya pandemi ini sebenarnya bagi kita menjadi ujian solidaritas. Bagaimana kita peka terhadap yang lain. Itu dikatakan oleh seorang di dalam diskusi kemarin. Karena memang kemudian kita hidup di semoga saya salah ini ya di masa-masa yang cukup genting bagi saya. Kita lihat pemberitaan, ada kemungkinan resesi ekonomi, ada nanti bilang bagaimana nanti setelah COVID seperti apa. Tapi semua itu sebenarnya bisa kalau manusia menumbuhkan solidaritas yang senantiasa ada. Itu relasi dasar manusia sebagai teman bagian. kemudian relasi yang ketiga yaitu kepada lingkungan. Nah ini yang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini saya kira dimana biasanya virus atau bencana itu timbul karena eksploitasi manusia. Dan di beberapa sejarah pandemi itu juga eksploitasi terlalu besar terhadap alam itu kemudian alam dalam tanda kutip berusaha menimbangkan diri. Katanya salah satunya virus itu berkaitan dengan itu. Jadi ada aspek alam ini berusaha menimbangkan diri. Dan memang benar beberapa waktu lalu ketika kita banyak orang dimasaja diberitakan lapisan ozon mulai membaik kemudian hewan-hewan di hutan katanya semakin tambah banyak. Nah ini juga momen bagi manusia untuk berflexi bagaimana selama ini berhlasi dengan ciptaan lain hewan dan tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Nah itu menjadi penting kalau kemudian Paus Franciscus seperti yang kita lihat tadi pribadinya juga pada tahun 2013 itu menyerlukan bagi umat katolik dan juga semua orang yang berbeda baik untuk pertobatan ekologis orang kalau tidak adil terhadap alam itu menciderai juga relasinya dengan manusia jadi kemiskinan kelaparan itu bukan karena manusia jahat pada manusia pertama-tama tapi bisa karena manusia tidak peduli terhadap lingkungan sehingga menciderai bersama nah dan kemampuan sebenarnya untuk berrefleksi atau melihat ke dalam dirinya sendiri nah kalau sebagai seorang katolik sebenarnya waktu ini juga baik untuk melihat aspek panggilan sebagai seorang katolik atau juga aspek panggilan hidup dari keyakinan lain kalau yang dikatolik ini jelas bahwa aspek panggilan hidup manusia itu yang pertama bersatu dengan Tuhan Allah dan kesatuannya itu tampak dari keterlibatan terhadap hidup bersama nah ini bagi semua orang yang berkehendak baik yang beriman dan berkehendak baik ini juga saya kira tepat bahwa situasi ini memanggil orang untuk terlibat untuk mewujudkan keimanannya ini dalam relasi dengan sesama karena siapa yang yakin ia mencintai Allah berarti ia pun juga tidaknya mencintai manusia mencintai Allah dan mencintai manusia nah sedikit terakhir dari pamparan saya ini bahwa saya terlibat di suatu gerakan relawan namanya relawan anggap COVID Surabaya bersama banyak teman muda dan saya melihat ada semangat luar biasa dari teman-teman katolik tapi juga teman-teman yang lain untuk berbagi untuk menyalurkan sembako meskipun harus mengikuti protokol PSBB atau semuanya tapi saya melihat teman-teman luar biasa semangat dan itu juga bisa menjadi gambaran bagaimana orang sebenarnya bisa untuk saling bantu-membantu orang bisa terlibat sehingga sungguh pandemi ini meskipun ada yang menjadi suatu bencana tapi orang bisa terlibat memberi dan kemudian orang bisa bantu-bantu satu sama lain sehingga dapat melewati situasi ini dengan baik nah saudara-saudari semuanya saya kira itu yang bisa saya sampaikan berpijak dari relasi untuk kemudian melihat bagaimana COVID-19 ini bisa ada sisi anugerah dibalik peristiwa ini baik terima kasih silahkan bila ayah ada yang ingin berbagi pendapat saya tidak akan memberikan satu merangkum terlebih dahulu saya akan langsung memberikan kepada para penanggap yang pertama akan saya memberikan kepada Hatsu Bingki Irawan mungkin ada sesuatu yang ingin ditanggapi Hatsu audionya ini tidak terdengar ini baik mungkin kita ada satu terkendala terlebih dahulu saya akan beralih kepada Bapak Jayusman dan silakan Halo Pak Utu ya silakan Pak Jayus ya selamat sore semuanya salam sejahtera menarik sekali apa yang disampaikan Romo pada kesempatan kali ini ada beberapa relasi yang memang itu bisa diterima oleh banyak orang tetapi sebagian kecil orang mungkin masyarakat itu COVID-19 ini kalau tadi disampaikan Romo ada relasi spiritual sosial ekologikal kemudian membangun personal mungkin sebagian orang akan mengatakan dari sisi spiritual Romo nah sebetulnya kita itu kan juga ciptaan Tuhan ciptaan Allah tetapi kenapa kita selalu dicoba sebikian rupa sehingga kita ini seolah-olah tidak boleh hidupkan begitu kita dipatasi dengan segala aspek kehidupan kita dan yang kedua dari aspek sosial kalau tadi Romo mengatakan ini adalah sebuah anugerah anugerah buat kita-kita yang secara spiritual bisa menerima akan begitu secara akal sehat tetapi bagi sebagian kecil masyarakat bahwasannya dampaknya lebih-lebih mengarah kepada kehidupan sosialnya sendiri dari ekonomi dan sebagainya nah dari perspektif dua ini menurut Romo bagaimana ini ada silang pendapat antara apa yang disampaikan Romo dengan apa yang di di masyarakat kecil gitu Romo kami mohon pendapatnya ini bagus sekali terima kasih Romo baik terima kasih ini mohon untuk tidak dijawab terlebih dahulu di akon kemudian saya akan beralih kepada jadi bapak-bapak ibu-ibu pada kesempatan ini hari ini tadi saya katakan bahwa hari kamis ini merupakan satu hari yang istimewa ternyata juga dari partisipan ini juga berasal dari seluruh sejabat timur beberapa kabupaten kota juga sudah mulai masuk ada dari kabupaten Ngawi itu juga sudah ada mulai masuk dari kabupaten Ngawi kemudian dari Yogyakarta pun juga ada saya sampaikan dulu selamat sore Mbak Nur Sujiati selamat sore selamat sore selamat sore Mbak Eni selamat sore Rahayu Rahayu baik Pak Andri Mirani Kusumadewi Halo Halo Mbak Mirani Halo Mbak Mirani dari Mas Arnold GKI Resul selamat sore ini Mbak Dewa Ayu ini ada lagi dari OPPO R11 ini selamat sore Mas OPPO R11 ini merke handphone Frit 25 selamat sore Baik saya sudah mencoba berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Mangku Aryasna Aryasna saya persilahkan Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Sehat untuk kita semua khususnya pada Romo ada satu hal yang ingin saya tanyakan dari pola pikir perspektif umat Hindu itu biasanya meninjau sesuatu dari tiga hal dari tiga perspektif pertama dari perspektif filsafat yang kedua dari perspektif etika dan yang ketiga dari perspektif ritual itu yang ada pada kami karena kami ini tidak tahu yang ingin kami tanyakan dari katolik ini dari perspektif ritual dalam hal menangani COVID-19 ini apakah ada serta yang ingin kami tahu sekaligus penjelasan maknanya kalau di Hindu kita punya ritual apakah di katolik itu juga ada terima kasih baik terima kasih Pak Mangku kemudian saya akan satu lagi ini dari Hindu sudah dari Bante kita persilahkan Bante ini ada satu tanggapan terima kasih semoga semuanya selalu sehat selalu bahagia salam kebajikan semuanya jadi menurut kami ini kan diibaratkan kalau seorang sakit itu baru kita mencari obat bukan sedia caranya gimana supaya tidak sakit supaya kemudian kita tidak mencari obat artinya kita sekarang sudah sakit gimana solusinya untuk bisa sembuh dari penyakit istilahnya sedia payung sebelum hujan bukan setelah kehujanan baru kita mencari payung nah melihat dari berbagai macam sudut pandang keyakinan keyakinan yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia disini tentunya pasti ada benang merahnya nilai-nilai spiritual yang universal nah tentu dari pandangan ajaran yang ada pun juga di Indonesia juga tentunya juga ada nilai-nilai spiritual universal yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan ini untuk mengatasi dari virus corona ini yang pertama tentunya virus itu sudah menjadi penyakit ini kemudian sebabnya adanya virus-virus nah apa caranya yang terbaik kalau menurut dari Panjenengar untuk bisa menyelesaikan ini jadi istilahnya sudah ada sakit gimana caranya supaya kita bisa sembuh dari penyakitnya karena tentunya dari semua ajaran agama memberikan solusi untuk menyembuhkan penyakit ini bermacam-macam entah itu dari aspek pribadi entah itu sosial entah itu lingkungan ataupun budaya yang ada di masyarakat disiplin kita begitu terima kasih baik terima kasih Bante kemudian tadi mohon maaf ini Pak Bingki mungkin bisa audio sudah bisa ter atasi Pak Bante ya saya persilakan Bante oh sudah tadi ya sudah tadi itu tidak keluar suara audionya tidak keluar Pak oh gitu ya iya enggak ini dari Pak Bingki dari Pak Bingki Pak Bingki kalau Pak Anobante sudah jelas tadi Bante sudah tinggal Pak Bingki Pak Bingki tetap masih ada satu gangguan Pak Bingki mohon maaf ini Pak Bingki saya bisa dengar Pak Bingki ini tapi saya juga tidak bisa mendengar ini Pak Bingki saya juga tidak bisa mendengar Pak baik kita mohon maaf ini saya mohon maaf ini Pak Bingki kemudian saya akan beralih kepada satu dari unsur agama Islam yang mungkin ada yang bisa mewakili Pak Masjitah mungkin Masjitah Novianti ada sesuatu tanggapan baik terima kasih Bapak dan Bapak Yusuf hadirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya memang baru join karena di siapkan berbicara tadi sedikit saya ikuti pendicaraan sore hari ini terkait dengan COVID-19 yang memang saat ini sedang kita hadapi dan seluruh lapisan masyarakat kayaknya menghadapi dilema untuk bagian menikapi ini tentunya dari banyak lapisan masyarakat yang kemudian merasa bahwa ini sangat menyiksa dan lain sebagainya tentu kalau misalnya tadi menarik ada beberapa pertanyaan mungkin sama di benar kita semua bagaimana sebenarnya menikapi kita yang saat yang terdampak kita yang sedang di tengah-tengah kepungan si virus ini dengan segala macam pembatasan-pembatasan dari aktivitas dan lain sebagainya dari aktivitas segala macam aktivitas termasuk agama yang kemudian akhirnya dibatasi bagaimana sebenarnya harusnya perspektif kita mengambil ini ada semacam pesan yang kami terima kasih kalau kami dari ayah-ayah dan diri bahwa pasti ada hikmah di balik musibah-musibah ini pasti ada muhibah di baliknya dan yang menjadi PR kita semua adalah melihat untuk muhibah yang ada di balik musibah ini ya mungkin nanti ini bisa kita bisa diskusikan bersama untuk supaya pembicara atau apa yang kita bahas sore hari ini itu tidak hanya sampai di kita tapi juga mungkin bisa bisa kita sebarkan ke saudara-saudara kita yang lain yang terdampak yang maaf mungkin apa ya karena saking menghadapi kesulitan hidupnya itu sampai tidak bisa berpikir dan yang muncul hanya keluhan sumpah serapah dan lain sebagainya mungkin dari sini kita bisa bisa berjalan baik terima kasih Mbak Masita ini pertanyaan sudah bisa arah pertanyaan sudah bisa kita tegang jadi mudah-mudahan saya persilahkan untuk diakon untuk bisa memberikan satu tanggapan baik terima kasih atas tanggapan dari saudara-saudari semuanya jadi ini nanti saya akan juga membagikan perspektif saya secara manis saya tapi bukan hatinya menjadi suatu jawaban yang final tapi kita disini semua mencari dan saling memperkaya baik yang pertama dari Pak Jayusman ya kita ini kok tampaknya seperti manusia yang menderita dihukum terus ada ada cobaan ya kalau dari perspektif saya sebagai penganut katolik di Alkitab itu juga dijelaskan bagaimana orang saleh ini hidupnya tidak lempeng-lempeng saja tidak mudah-mudah ada suatu kisah namanya Nabi Ayub dia orang yang saleh bahkan kemudian dia tergolong saleh diantara kawan-kawannya tapi kemudian mulai dari dia terserang penyakit ternaknya habis keluarganya habis sampai dia bertanya pada Allah sedikit protes apa salah Tuhan Tuhan jawab ya tidak ada salah tidak ada salah tapi yang menjadi menarik adalah akhir dari kisah Ayub akhirnya semuanya dipulihkan oleh Allah dalam nah kalau dari kisah itu ya kita dapat mengambil disini apa yang tidak bagi saya ini memang yaitulah yang dinamakan misteri kehidupan dan misteri itu tidak akan pernah habis untuk kita kuat selalu ada besok kita tidak tahu ada apa tapi yang pasti kalau dari perspektif iman katolik bahwa di akhir perjalanan orang yang berusaha untuk hidup baik itu adalah bahwa ada keselamatan disitu jadi meskipun hidupnya jalannya seusah tapi ada finishnya itu finish keselamatan bagi orang yang mau itu yang akhirnya menjadi kekuatan pengharapan khususnya juga bagi kita yang mengalami hidup yang tidak pasti akhir-akhir ini kita tidak tahu apakah ini virus ini sungguhan virus atau virus buatan WHO atau apa kata orang-orang tapi yang membuat kita hidup itu tidak pasti tapi yang bahwa kita yang kita tahu finish kita adalah bagi orang yang sungguh-sungguh mengusahakan hidup yang baik itu adalah ada yang dalam katolik seperti keselamatan nah tapi juga yang menjadi penting adalah bahwa apa yang dialami sekarang ini juga bukan 100% hal yang di luar manusia kita harus juga akui bahwa memang dalam katakanlah relasi dengan alam dengan relasi dengan alam terus kemudian ada kesalahan-kesalahan manusia ada disitu yang menjadikan situasi ini tidak baik itu ada kesalahan manusia meskipun kita tidak tahu dan kita tidak ikut merasa bersalah tapi ada aspek dimana manusia ini ya itu tadi relasinya dengan alam eksploitasi itu terjadi dalam sejarah pandemi memang ada penjelasan bahwa misalkan ada flu Spanyol tahun 1918 itu terjadi diduga salah satu teori itu karena memang waktu itu eksploitasi kolonialisme misalkan jadi gerakan kolonial itu kan akhirnya seperti di Indonesia pun juga waktu itu kemudian orang dijajah kemudian penjajah itu tidak pernah memperhatikan kesehatan dari orang yang dijajah itu ada efeknya artinya relasi kita ini sangat berpengaruh berhadap apa yang di alam manusia nah kalau yang covid ini memang belum terkuah apa penyebab aslinya tapi nanti suatu kali pasti ada kalau manusia juga sebenarnya turut andil dalam bencana ini bukan 100% ini alam tapi ada kesalahan manusia nah itu yang pertama ya memang kita situasi misteri tidak pasti tapi bagi orang benar akhirnya ada suatu kebaikan dan yang kedua tentang masalah sosial memang dampak dari covid ini tidak sederhana tapi orang kemudian dalam ekonomi upah-upah buruh dengan upah harian misalkan kehilangan mata pensaria maka disini sebenarnya kalau bagi saya sendiri dan yang sedang saya geluti juga bahwa paling tidak perlu gerakan-gerakan sipil jaring pengaman sosial dari katakanlah pemerintah itu mohon maaf harus saya katakan terkadang tidak bisa langsung tepat sasaran tepat waktu itu kalau kita mengandalkan pemerintah yang saya kira banyak urusan tapi disini apa yang bisa digerakkan gerakan sipil dan disini sebenarnya ini juga waktu bagi institusi agama bagi saya ini ditantang ini ayo agama apa dampaknya bagi kemaslahatan manusia apa itu menjadi tantangan juga bagi institusi agama itu saya kira yang pertama dari Pak Jaisman semoga bisa beri inspirasi kedua dari Pak Mangku Pak Mangku ya berkaitan dengan ritual kalau di katolik sendiri termasuk juga hari ini ini kan paus mengajak gereja katolik dan semua orang yang dengan iman masing-masing untuk ikut dalam doa hari hari doa bersama day for humanity nah itu yang diajak paus itu adalah orang bimbingan untuk berdoa berpuasa dan berbuat amal kasih doa dan puasa ini memang menjadi kekuatan bagi pribadi untuk melampaui masa yang tidak mudah tapi yang kedua yang penting adalah sebuah amal kasih disitu yang ditekankan oleh paus seruan paus ini sebenarnya juga menjadi bagian dari ritual yang harus dilakukan oleh umat katolik selain juga dalam doa-doa misa praenekaristi yang merupakan puncaknya sumber dan puncak iman bagi umat katolik itu juga ada permohonan-permohonan khusus yang diwujud dan juga selain ada praenekaristi tadi juga ada seruan dari paus ini yang mengajak semua orang untuk pada intinya ini tidak hanya ritual sebenarnya malah ada aspek nyatanya yaitu amal kasih dan paus menekankan itu untuk ritual yang dilakukan oleh umat katolik dan yang ketiga dari bante saya tertarik dengan pendapatnya bahwa ya memang apa yang kemudian bisa menyembuhkan nilai spiritual apa yang bisa dianud bersama kalau saya sendiri saya hari-hari ini banyak merefleksikan tentang solidaritas solidaritas ini tadi bahwa puncak dari solidaritas ini adalah bagaimana manusia ini memandang orang lain sebagai keluarga jadi manusia ini disatukan sebagai keluarga tempat manusia yang selama ini bisa jadi tidak terhubung tapi dengan situasi bencana ini sebenarnya ada nilai spiritual yaitu membina solidaritas menjadi solid keluarga manusia ini itu nilainya yang bagi saya saya gruti juga akhir-akhir ini tapi kemudian bagaimana praktisnya solidaritas itu dilakukan itu tentu sesuai dengan porsi masing-masing porsi kesempatan masing-masing saya mengajak beberapa teman-teman muda dari Beleza Katolik untuk ikut dalam kerakan kelawan misalnya ada yang semangat ada yang tidak bisa karena memang misalkan orang tua itu takut anaknya keluarga bagi saya tidak apa-apa tapi saya pesan kamu di rumah kamu punya media internet gunakan itu untuk bagaimana kamu membagikan nilai solidaritas atau apapun itulah yang intinya kamu berbuat sesuatu nah aspek berbuat sesuatu ini yang penting jadi orang bisa di rumah saja tapi dia dipanggil untuk dia berbuat sesuatu sesuatu apanya itu memang tergantung bagaimana dia merefleksikan pindakannya sesuatu yang penting berbuat oh audionya Pak Utung jadi saya akan beralih ini saya akan memberikan kesempatan kepada partisipan sekarang karena pada hari ini juga kita banyak dari luar daerah bahkan dari luar provinsi maka akan saya berikan kesempatan terlebih dahulu yang terjauh yang terjauh dari DIY dari Yogyakarta ini saya persilakan Bu Nur Sudiyati saya persilakan selamat sore sore terima kasih saya bisa bergabung di kesempatan ini begini dalam situasi yang menonton menonton kita untuk lebih menyadari bahwa ini adalah sebuah kejadian atau sebuah sebuah ujian atau sebuah tiba-tiba saja kita berubah semuanya tiba-tiba saja kita harus berubah cara-cara kita beribadah belajar bekerja bersosialisasi dan lain sebagainya nah saya rasa terdengar ya Pak Uto ya ya terdengar terdengar oke saya rasa ini ini merupakan satu sisi bila mana kita menyadari bahwa manusia itu adalah kita memiliki yang namanya kalau di dalam penghayat maaf saya dari penghayat ya kalau di dalam penghayat itu kita memiliki badan kasar dan badan halus nah untuk inilah kita dalam keadaan inilah dalam atmosfer inilah dalam situasi-situasi seperti inilah kita harus kita nampaknya kita harus mengemukakan apa itu yang yang namanya kehalusan dari sisi fisik itu jadi fisik kita untuk dunia untuk 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 melakukan kehidupan-kehidupan di dunia tetapi kita memiliki satu yang bisa dikatakan kalau itu bisa dikatakan sebuah bisa dikatakan jiwa nah dari sisi jiwa kita tentu kita dalam keadaan seperti ini kita lebih lebih difokuskan untuk berat ke sana artinya kita harus banyak neng banyak kontemplasi banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya itu adalah hubungan antara kita dan sang pencipta karena semua itu kita berbagai agama mungkin juga sudah meyakini itu tetapi kita akan kita bisa usahakan kita bisa usahakan tentang sisi-sisi kehidupan spiritual kehidupan halusnya dari jiwa itu dan bagaimana untuk itu kita mestinya yang kita kemukakan adalah neng neng bagi kita bagi orang islam bagi orang katolik bagi buddha bagi hindu dan bagi kami pengayat neng adalah merupakan dasar tetapi saya ingin ingin mendengarkan dari berbagai tokoh tokoh agama lainnya bagaimana keheningan itu bisa kita capai sehingga apapun langkah kita akan berdasarkan pada kalau bisa dikatakan semua pemikiran yang holistik artinya langkah-langkah kita itu tidak tadi ada pertanyaan ada dari Ibu Masita yang mengemukakan bahwa sekarang justru banyak orang yang berkeluh kesah akhirnya bertemperamen dan akhirnya akan memiliki tingkat-tingkat pemikiran yang tidak logis seperti itu karena keadaan seperti ini untuk itu bagaimana semua itu para umat mungkin dari umat buddha umat hindu umat katolik itu dibawa dibawa dalam suatu keheningan agar semua itu bisa mencapai titik titik kesadaran mohon untuk bisa dipersingkat lagi Unor boleh kalau dipersingkat seperti ini bagaimana kita semua umat ini dibawa kepada revolusi kesadaran atas pandemi ini tentu saja kita kembali kejar di diri dengan budaya budayanya itu sangat penting sekali karena budaya mencapai semua keseluruhan hidup manusia bagaimana para tokoh-tokoh ini membawa kami membawa kita membawa umat-umatnya kepada keheningan dan revolusi kesadaran untuk kembali kepada fitrohnya bahwa kita ini harus kita ini mengakui bahwa kita ini diciptakan dan bagaimana kita mestinya terhadap sang pencipta seperti itu begitu mungkin Pak Otto baik terima kasih Bu Nur jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian ini ada satu usulan yang sangat menarik ini terkait dengan roh dari Indonesia merayakan perbedaan sesuai dengan slogan kita tagline kita kita semua saudara tetapi bagaimana kita bisa menjadi semua saudara mana kala di dalam online kita hanya tertulis nama tapi tidak ada wajah seseorang nah untuk itu mohon kepada semua tolong untuk videonya di start video sehingga kita bisa melihat wajah-wajah saudara-saudara kita nah ini Pak Sigit Pandeta Sigit yang jauh sekali selamat sore Pak Sigit ini kemudian selamat sore Pak Oto wiki loh wih tak uruk nih videonya nah ini jadi dengan demikian kita akan kenal semuanya semakin dekat di hati kita baik kemudian saya beralih kepada mungkin dari Pandeta Simon ada sesuatu yang ingin ditanggapi iya terima kasih Pak Oto terima kasih Ramah Agus sama Diakon tadi tadi dimulai dengan Paus Franciscus dengan pesannya tapi kemudian disampaikan oleh Uskup Tanjung Karang nah seingat saya pada hari komunikasi sedunia yang lalu Paus Franciscus juga memberikan pesan dan pesan itu temanya menarik karena judulnya adalah hidup menjadi cerita hidup menjadi cerita nah karena itu pertanyaan saya adalah gini kalau Toh akan bercerita tentang covid ini teman-teman katolik kalau mau cerita kira-kira cerita apa yang menarik yang bisa diceritakan tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya kalau hidup ini menjadi cerita kira-kira kehidupan macam apa yang bisa menjadi cerita sehingga setiap kali kita mendengar cerita itu atau kita melihat hidup yang menjadi cerita kita akan selalu ingat oh covid itu seperti itu loh manusia ini adalah makhluk yang mudah beradaptasi menemukan hal-hal positif saya yakin bahwa ada banyak hal positif yang bisa diceritakan oleh teman-teman katolik terima kasih waktu baik terima kasih pandeta simon kemudian yang terakhir mungkin satu lagi saya persilakan untuk bisa angkat tangan dari para partisipan siapa yang ingin bertanya atau ingin menanggapi saya persilakan angkat tangannya atau say hello siapa ayo maaf pak otto mungkin bisa dengan pak bingki dulu pak bingki sudah bisa on suaranya sudah nah ini ya ini pak bingki terungu pora kerungu pora dengar dengar pak bingki dengar rak kerungu di kurak-kurak siapa ya kerungu kerungu tapi merem salam semuanya salam semuanya ya ya selamat siap apa saya sudah diberi kesempatan ini saya ingin sampaikan yang disampaikan tadi acara doa apa itu sangat bagus saya sangat mendukung dan bagus cuman saya ingin menambahkan karena ini bukan sekedar anugerah tapi ini adalah satu teguran atau peringatan buat kita sebagai umat jadi tolong aja bisa ditambah bukan hanya sekedar berdoa aja tapi dengan ditambahkan bagaimana kita bisa memberi satu kesadaran pada umat kita agar menjaga kebersihan dan lain-lain itu yang sangat penting karena yang di masyarakat ini banyak yang tidak memahami dalam hal soal itu doa memang harus penting sekali karena doa itu adalah suara yang menyatu dengan alam semesta ini yang cukup kuat kalau didoakan begitu ribuan orang akan tetapi kalau tidak dibarmi suara-suaranya Bunsu Binggi Binggi audionya tidak terdengar lagi Pak Binggi Pak Utu nampaknya Pak Binggi iya ini unmute ini iya mute punya Bunsu Binggi operatornya Bunsu Binggi iya hanya nah loh dimatikan lagi bukan kebersihan raga tetapi kebersihan rohani sangat penting kalau raganya bersih kita bertanya introveksi kepada diri apakah rohani saya ini sebersih dengan raga saya ya mau apa saja karena belakangan ini ya bukan rahasia lagi banyak yang komentar menceng kesana kemari ya mengatas namakan Tuhan semua tapi non sewo jadi tumindah laguni pun sesuai dengan apa yang diucapkan jadi ini adalah bukan sekedar anugerah tetapi adalah satu teguran peringatan bagi kita bagaimana kita harus bisa menginterspeksi diri kita masing-masing terima kasih terima kasih Pak Binggi ini bagus sekali ini menarik apa yang diurekan oleh Pak Binggi saya persilakan Pak Diakon sekaligus mengingat waktu ini mengingat waktu maka sekaligus saya mohon untuk bisa diakhiri dengan pemberian satu closing statement dari Diakon Pak Gian saya persilakan Diakon baik Pak Utul ini saya mohon izin misalkan ini supaya diskusinya tambah banyak perspektif saya minta Arum Agus untuk memberikan pasti diizinkan ya boleh boleh saya persilakan sekarang gurunya setuju setuju kalau muridnya kayak begini apalagi gurunya baik monggo Roma Agus selamat berjumpa saudara-saudara memang hidup kita ini merupakan sebuah cerita cerita persiarahan menuju ke tanah air abadi dimana itu juga menjadi hasanah dari cita-cita dari iman kita masing-masing cerita apa yang bisa kita bagikan dari peristiwa covid ini kembali kepada paparan yang ditawarkan tadi manusia hidup dalam relasi rangkap empat cerita hubunganku dengan diriku sendiri selama ini mungkin aku terlalu sibuk memikirkan banyak pekerjaan sehingga tidak bisa pernah melihat diriku sendiri siapakah aku ini tugasku apa aku berada dimana peristiwa covid ini akan menjadi berkah ketika kemudian aku mengkhususkan dan menggunakan waktu untuk benar-benar melihat diriku aku dihadapan sesamaku aku dihadapan lingkunganku aku dihadapan Tuhanku untuk selanjutnya memperbaiki diri cerita selanjutnya adalah cerita hubunganku dengan orang lain bisa jadi kesibukanku selama ini yang kadang sulit berjumpa dalam pertemuan RT RW kerja faktif di masyarakat termasuk jarang makan bersama di tengah keluarga aku padalaku katanya bekerja untuk keluarga ini menjadi kesempatan untuk benar-benar menghargai dan menghidupi kebersamaan bahwa aku berada bersama saudara-saudaraku dan bahwa ada saudaraku yang menderita dayang sakit aku dipanggil untuk kembali kesejatian kemanusiaanku untuk berbila rasa untuk berkemanusiaan untuk berbagi membantu saudari-saudaraku ini cerita yang kedua cerita yang ketiga adalah dengan alam semesta lingkungan bisa jadi selama ini kita hanya eksploitasi lingkungan kita konsumtif terhadap lingkungan alam ini saatnya bagi kita untuk benar-benar memperbaiki bagaimana aku merawat alam ciptaan menanam merawat tanaman mulai dari sekitar rumahku menanam sayuran sebagai bentuk ketahanan pangan di tengah situasi ini dan cerita yang keempat adalah hubunganku dengan Tuhan kadangkala kita tidak punya cukup waktu kita menghadap Tuhan kadangkala seperti masuk mesin ATM saja pencet nomor sekian pin sekian dengan rumus-rumus doa merasa bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan seperti yang kita harapkan nah inilah cerita bahwa COVID ini akan menjadi berkat ketika kita berani masuk ke dalam sebuah keheningan memaknai semua peristiwa yang ada dengan menempatkan diriku di hadapan diriku sendiri di hadapan sesama di hadapan semesta dan di hadapan Tuhan terutama demikian yang bisa saya jelaskan sehingga benar buat teguran ini akan memperbaiki diri kita ketika semua orang memperbaiki dirinya sendiri maka alam pun akan menjadi baik kembali demikian Pak Otto biar closing statementnya dari diakon silahkan Monggo saya kira kamu mau yang closing ya baik closing statement dari perbincangan kita hari ini ya bahwa yang pertama kita diingatkan kembali dari peristiwa COVID ini bahwa kita ini kita perlu memperhatikan relasi dengan Allah sesama ciptaan dan diri kita sendiri agar tercapailah kebaikan diriku kebaikan orang lain dan kebaikan bersama kebaikan closing statement dari saya terima kasih terima kasih diakon bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati ini apabila kita membuat satu summary satu maka akan dapat kita lihat bahwa ternyata bahwa manusia ini memang mendapatkan karunia dua hal dari Tuhan dari Allah kita mendapatkan dua karunia yang pertama manusia sebagai satu yang disebut dengan homo kurius dan yang kedua adalah homo susius rasa ingin tahu dan rasa sosial ini kemudian Romo Diakon Perdian membahas permasalahan dari perspektif realitas sosial realitas manusia bahwa realitas manusia ini terbagi menjadi empat hal yang pertama bahwa manusia memang benar-benar mempunyai nilai-nilai spiritual jadi semakin tinggi nilai spiritual maka hidupnya akan semakin lebih tentram kemudian yang kedua adalah nilai-nilai sosial nilai-nilai relasi sosial kemudian satu ekologi ekologi atau biasa disebut dengan environment lingkungan sehingga kita bisa membahas bahwa dan yang terakhir adalah dari personil oleh karenanya ada satu hal bahwa ada tiga hal ada tiga titik tiga sudut yang pertama adalah sudut Tuhan sendiri kemudian manusia dan yang ketiga adalah lingkungan dari ketiga hal ini maka akan bisa kita ambil satu resultantinya adalah dalam bentuk satu perilaku oleh karenanya banyak orang atau dari kalangan tasawuf mengatakan bahwa iman itu adalah hal yang harus diamalkan jadi ilmu itu harus diamalkan ini yang satu istilah dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian saya mengingatkan bahwa pada hari Sabtu narasumber utama kita adalah pendeta Simon filantropi Pak Simon sudah sudah lift Pak Simon wah ini jadi tolong kalau misalnya ini kalau tidak ada Pak Simon tapi disini juga ada satu toko dari Kristen dan pendeta Sigit ini yang jadi monggo silahkan apakah pendeta Simon pendeta Sigit atau pendeta Yoses saya persilahkan kebijakan Pak Simon nah ini mulai hari Sabtu waktunya Pak Simon Sabtu atau Senin Sabtu Pak eh Walulas halo tanggal Walulas apa tanggal tanggal 16 Pak eh 16 jadi kita sepakat Senin Kemes Sabtu ya 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 nah itu makin lumayan nah kemudian untuk hari hari Seninnya saya persilahkan nanti dari teman-teman dari saudara saya dari Hindu ya Mbak Pulan dari Hindu ya hari Senin Mbak Pulan ya Pak Hindu iya betul ya kemudian hari Kamisnya dari Buddha dan hari Sabtunya dari Konghucu dan ini Bapak-Bapak saya mengusulkan ini ada satu usulan yang menarik bagaimana apabila ini nanti setelah ketujuh tokoh agama kita ini tampil ke depan maka untuk gebiar greget yang akan datang kita akan melakukan satu komunikasi lagi jagungan online tapi sifatnya nasional apakah memungkinkan kira-kira para tokoh agama yang mempunyai link dengan tokoh nasional ini bisa dihadirkan di dalam satu jaringan online ini tapi nanti itu berikutnya kita sambil berjalan sambil berpikir Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati demikian pertemuan kita pada hari ini dan saya sampaikan selamat sore selamua saudara semua saudara terima kasih sampai jumpa nanti hari sabtu yang akan datang terima kasih semua saudara semua saudara semua saudara begini semuanya oke oke siap 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 selamat menikmati